Assalamualaikum Mbak Novi Assalamualaikum Mbak Novi Aku pengen ketemu sama kamu Mbak Novi Saya tau Mbak Sama ini gimana di? Pare Mbak Novi Pare ya Allah Mbak Pengen ketemu sama kamu Mbak Novi Wala Mbak Saya tau Namanya Youtube Mbak Novi Di Youtube Saya tau sama ini namanya siapa? Namanya Mbak Melati Aku cedekin sama Mbak Melati Saya tau Mbak sama ini dari mana? Dari Pare Mbak Novi Loh ini pemirsa jadi gini Ini adalah Barusan ketemu ya Iya Mbak Novi Selama ini aku orang Pare loh Harusnya orang Pare aku harus mengetahui Harus kenal sampaian dulu Siapa ini harusnya aku tau lah Selama ini aku gak tau Tapi sama ini cewek apa cowok? Cewek Mbak Novi Loh cewek tapi kok Kayak lanang Tapi beneran ya ini gak Teman-teman mohon maaf ya sebelumnya Video ini real tidak ada Acting-actingan atau apa Teman-teman Nah sama ini gak kueh dok Ulu ikinnya kok gudih Sak jagung-jagung ini Ini nyoti Ya bisa lah Mbak Novi Masa gak bisa Lah perempuan sama gak bibirin Belue ngerti sampai pedetnya nih Mbak Gak apa-apa Kok gak apa-apa Tepung teliku Teliku Mbak Novi Teliku Mbak Novi Teliku Mbak Novi Astagfirullahaladz Sama lucu banget toh Aku panggilnya mas apa Mbak ini Susuku anu lho Mbak Nyung-nyunggulis Jadi gini Sama ini dari Pare atas nama Mbak Novi Mbak Melati Asli namanya siapa jujur Mas Edy Loh kok cek Mas Edy Mbak Edy Oh namanya asli Edy Edy apa yang tau Mbak Edy Oh Wah alam Mbak Ya mundur 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 sini Aku pengen lihat Tadi jalannya kok sampai ke pleuk pleuk Apa sih yang laku nih Coba Ada krikilnya sama Mbak Novi Iya Gini Sebenarnya kamu itu cewek Kamu laki-laki normal Teman-teman jadi aku gak tau ya Novi Aku pengen mempertanyai sampaian Mbak Sama ini laki-laki normal Cowok apa cewek asli Cewek Mbak Novi Cewek asli Apa sama nini cowok Tapi pura-pura menjadi cewek Cewek Loh cewek Iya Mbak Novi Gak tapi brengosnya sama Tidak ada sama Mbak Novi Masuk cewek gak ada brengosnya Loh Setau aku Setau aku Mbak ya Kalo perempuan itu cantik Gak ada bulunya lagi Kok bisa nyerongot-nyerong Tengirong-nyirong Gak ada ulungnya ya Gak ada Mbak Novi Gak ada Tapi ini rambutnya Novi apa asli Mbak? Asli loh Mbak Novi Oh asli Gini Mbak Zaman ini aku boleh menemu ya Zaman jadi ketemu aku Iya Terimakasih banyak Yang dandani Zaman itu siapa? Saya sendiri loh Mbak Novi Masa sih? Iya Coba sini 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 Nah aku pengen liat Coba muter Gini Mbak Zaman asli pare Iya Zaman dandan seperti ini Apakah gak gak ngaca dulu? enggak kamu udah pede belum kalau menjadi seperti ini aku tahu kamu sebenarnya itu bukan perempuan lho Mbak sama asli eh sama ini sama ini aku takutnya cowok terus pingin ketemu saya terus pura-pura menjadi perempuan keluarga sampe si mana mau maaf ya keluarga zaman tahu enggak kalau saman dandan seperti ini enggak tahu enggak tahu terus saman gimana diam-diam apa gimana diam-diam kamu enggak tersiksa batin seperti itu Beb kalau kamu dandan seperti ini enggak 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 kamu permasalahkan mungkin dari wilayah lingkungan tetangga contoh dulu saya itu dikatakan banji-banji ya aku enggak papalah ntarima enggak kalau sama gimana kalau sudah seperti ini ini kamu aku syuting di YouTube loh ya enggak papalah Mbak Naufi gitu ya pulangan tangga ya begitu maksudnya ini gimana tetangga kamu ya gitulah umurnya saman berapa sih mbak 85 tapi bener ya saman ini laki-laki aslinya ya tulannya Hai perempuan berapi hehehe perempuan Mbak Naufi yang enggak tahu sih tapi kok enggak susunnya mau jari perempuan ya kayak saya ini aslinya loh Mbak Naufi nggak percaya lo ini 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 saman ini aslinya ini laki-laki ya laki-laki pihak Mbak Naufi ini gajah susunya Mbak kopong ini Mbak kopong coba lihat coba lihat coba sih Ben enggak cuma aku aku penasaran coba nggak apa-apa sudah benar-benar bentar-benar pep nggak percaya lo Mbak Naufi ya coba benar bentar aku aku nggak percaya lo kopong ada lo Mbak Naufi nggak ada kamu jangan nipu saya aku ini banciwe sewi mbak ini aku sewi ke zaman tahun dah jadi aku ngerti lagi banci lanang asli doasi aku ngerti lo rupa nih kaya pedet gini kaya pedet gini aku tahu sama mau berbohong apapun aku tahu bahwa dia adalah seorang laki-laki yakin aku picek beripatnya lewong kedelok saman kewedok wong keluk-keluk muda angke paru kayak pedet saman ini bisa macak isopo macak dari mana ya di dandang dari mana Mbak dandang ini salah Mbak Naufi dimana di tangga di tetangga tonggongnya sampai lo tonggongnya saman nggak apa-apa sama macak bencong ini mbak Naufi saman aku lihat dikatakan bencong ini lesu nggak mbak diceluk bencong itu bencong-bencong nggak apa-apa nggak apa-apa nggak marah nggak kenapa nggak marah tapi emang Mbak Naufi harus diloknya ya panggang ini Mbak Naufi hmm kok wadi aku mau ayu tapi mbak ya nggak apa-apa ya biasa Mbak Naufi ya tapi kamu itu masih bisa dicelamatkan loh Pep apa masih bisa diselamatkan teman-teman ini ngak ingin aku punya perempuan padahal bencong ya terus sama masih bisa selamatkan untuk menjadi cowok waktu lain nggak usah dandan seperti ini kamu maco lah karena apa jangan seperti saya kalau aku udah mau ke cowok itu sudah sulit tapi kalau saman menjadi seorang laki-laki kembali lagi sama masih bisa terselamatkan tapi satu tergantung sama masih nafsu nggak sama perempuan coba deh jawab Mbak gimana masih nafsu nggak jujur ya aku guys ya ini adalah pribadi biologisnya kalau sama perempuan masih nafsu nggak gimana setengah Mbak ketengah antara nafsu dan tidak tapi kebanyakan setengah setengah kalau kebanyakan itu saman udah no nggak bisa berjiri sama perempuan nggak bisa gini berarti kuih jeneng bencong nah kalau sama enggak mau dikatakan bencong yuk juga macak bencong woyul anang-lanang kok bibirin woyul anang-lanang procot bian disunat nih wes mencepacat lana rambutnya ngendeknya rambutnya nganteng sih loh nggak usah macak-macaknya nih Mbak lanangnya jadi lanang aja kok usah dibencong kalau sama dibilangi bencong kok enggak yuk aja macak bencong mana ya Mbak Nafi iya kalau kamu sama dibilang bencong kalau sudah macak bencong dibilang bencong ya harus harus menerima apa adanya oh iya ya segitu ya Mbak iya 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 gitu loh ya gini mungkin namanya juga kita sama-sama war-war-war ya tadi naik apa kesini Mbak naik sepeda montor sepeda montor namanya tadi siapa Mbak Melati Mbak Melati Aju yo sandal itu kuning di mbak dipasar loh Mbak Nafi mahal Mbak Nafi Iya kenapa sih kamu kok memilih menjadi bencong tuh pinginnya aku pengen teman-teman tahu ya kenapa sih kamu kok seperti ini apa kamu dari pergaulan apa ada yang mengajak kamu menjadi dandan seperti ini pergaulan loh Mbak Nafi pergaulan kamu pergaulan sama siapa Coba deh aku tanya aku aja kenal sampein barusan ini loh di mana ya kok lupa lupa Mbak Nafi shhh piti shhh no sudah lupa Mbak Nafi ya sudah lupa ya pergaulan di mana di kalau sampein masih bisa terselamatkan menjadi seorang cowok kenapa tidak menjadi cowok aja kenapa masih bingung apa mungkin dari kedesakan orang tua kamu Iya sama orang tua ya sama orang tua orang tua kamu kenapa ya Mbak enggak boleh masalah anu ke banci terus saya dendel-dendel mali Mbak Nafi dilik-dilik terus kalau kamu sama dandan itu sampein arahnya kemana buat apa maksudnya kerjaan sampein itu apa pengamen Mbak Nafi jujur pengamen oh jadi kerjaannya sama ini ngamen terus keliling-keliling tapi sampein dandanya cowok apa dandan seperti ini dandan sini Mbak Nafi oh itu sampein kalau ngamen itu pakai apa pakai tung 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 apa pakai pakai kepiar Mbak Nafi kepiar biasanya sehari dapat berapa Mbak 100 ya Allah nggak mesti lah Mbak Nafi seadaan suita iya satu hari full iya lima ke rumah-rumah ya door-to-door ke rumah-rumah Mbak Nafi ya aku doain sih semoga kamu dapat pekerjaan yang layak ya Mbak Nafi maksudnya tidak selamanya ngamen ya bisa membahangkan gede orang tuanya gitu dulu aku masa-masa proses dulu seperti kamu ya seperti ini juga sih tapi kita kalau menjadi banji atau waria ya harus yang profesional yang dikenal masyarakat itu dengan baik contoh Mbak Yati bisa kepotong rambut bisa nyalon atau mungkin pekerjaan apapun yang ini bisa menghasilkan yang banyak sehingga bisa mengangkat derajat kedua orang tua seperti itu sih seperti itu sih Mbak Mbaknya lihat aku dimana YouTube Mbak Nafi masa sih video apa yang dilihat YouTube solekan sama mbak Nafi lucu sekali masa sih Iya sama sobre itu namanya armaUm nama Bondooli oh Mbak siapa bedoh-bedoh-bedoh-bedoh-bedoh-bedoh-bedoh aduh aku ini aku pengen ketawa lo ini kalau belas on kok koyok tutul-tutul kau koyok macan Mbak ya marin cokot macan Mbak Nafi Widya Allah sudah ke ranjai lu khusus saman gawe ini wadah ini perangkin lu mbak telung on ngunungin mbak dikerok ini brengose lulusan yang irongnya digunting kenapa ada lu mbak nafi lulusan ini digunting brengose di nutel-nutel wih apa? dicokot oke berarti saman ini anu ya maksudnya banci ya laki-laki aslinya ya kapan gak pengen berubah ya gimana sih aku pengen tau deh saya bingung mbak nafi terus ketika nanti misal youtube ini melihat sampeyan datang ke salonku mencari aku terus masuk youtube terus tangga-tangga itu melihat kamu seperti apa nanti kamu jawabannya seperti apa deh kalau tetangga kamu melihat kamu seperti ini apalagi ini di publik dibiarin aja mbak nafi gitu biarin aja ya kenapa kamu gak ingin berubah beb menjadi laki-laki sejati terus nikah sama perempuan masih bingung mbak nafi bingungnya kenapa apa kamu ini kena mental ya kamu agak gini normal ya iya iya takutnya kamu agak stress terus habis itu kamu berdandan seperti ini iya udah mbak nafi maksudnya kamu sudah masuk youtube kamu sudah tahu dong seluruh Indonesia tahu dong kalau kamu udah dandan seperti ini iya 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 yang gak suka kamu biar tahu aslinya kamu tuh gimana kamu jelaskan di sini terutama ibu kamu coba bilang iya bu saya minta maaf maca kangeniki bu maca banci saya minta maaf ya kalau ibu marah saya minta maaf enggak bu gitu iya berarti kamu antara apa namanya sama ibumu cuma bilang gitu iya kalau semisal tetangga kamu yang lihat gimana biarin mbak nafi banyak gak yang suka sama kamu atau tidak suka karena kan pro dan kontra loh pro dan kontra ketika kamu dandan seperti ini di masyarakat beb iya maksudnya gak apa-apa beb kalau mbak ini gak ngelokni mbak nafi iya oh iya gini gak apa-apa Yanto namanya Yanto gimana cuma macanya ini tuh macanya arit dia gini kamu terus aku biarkan mbak nafi ini harap dulu dia biarin biarin gimana saya bang bernanya perempuan itu di rumah ini mbak nafi oh gitu iya iya mungkin kita cari hikmahnya ya Ya gini mbak, aku boleh berteman sama siapapun Neng si Ji, aku pernah ngejaki sampean dandan seperti ini ya Ini bohon pergaulan ya Dan sampean baru pertama kali kesini ya Aku juga baru kenal sampean ya, salam kenal Tapi bener-bener, dan mungkin masyarakat aku gak pernah ngajari dia untuk dandan seperti ini Ini karena PDW loh guys Kalau ini orang pare dari dulu harusnya aku udah kenal Tapi ini baru datang kesini Dan mungkin aku udah ada tamu Jadi aku mau, ayo boleh masuk Ya terima kasih buat semuanya Boleh masuk